Intro Intro Selamat pagi pak Selamat pagi pak Selamat pagi pak Selamat pagi pak Ini rumah orang tua Ini rumah Rumah orang tua Rumah sama pokokan Apalagi berhiasan apa Gagak telat kita Mulai nantau Senin jatuhnya ya Jadi mulai besok sih kayaknya temen-temen bakal dateng Selain hari natal Selasa udah deh Lagi gue itu liburan semua pada dateng dateng semua Gitu Ini tamu natal pertama Rumah ini loh Jadi tamu Pertamanya tuh Mantap sekali Oh itu kakek saya om Oh bener itu kakek Kakek saya itu Seru ya Gede, ini paling besar Maling besar Wajuan toko itu ya Wajuan itu Udah dijual Ketika kakek meninggal Dari-dari terusin aja Iya Ada lagi satu yang di kecinan tengah itu Ini apa Eh Toko serba Macem-macem itu Umar Amar gitu Umar Amar Umar Amar Iya 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 Sebenernya ada depot ini kan ada depot Iya Iya Kalau depot tuh sati akadir tuh enak Iya Oh Satu kampung ya Satu kampung Gua emang kuat disana banyak temen-temen dari yang beli Kampung Arapnya Kampung Arapnya Arap Cina kuat Arap cinannya gede Kampung Arapnya gede sana Iya Kita udah mau bangun rumah pak Beli kayu jati di daerah sana Iya Pasti disana beli Pasti kayu jati Kayu Apa kelapa Kayu kelapa Iya Materialnya ke Chinese Oh gitu Biasanya gitu Biasanya sekalian hasil Zaman itu Iya Tahun 60-an itu saya Oh di Bendo Woso ya Iya Saya 60 Saya lahir 54 Di rumah kampungnya papa Di Mojagato Tahun 60-an Beli Bendo Woso Sekolah di Bendo Woso sampai SMP Oh Beli Beda Surabaya Ini saya kirim ke temen-temen di Bendo Woso Ah iya Hahaha Tapi udah jarang Pulang kampung ke Bendo Woso Keluarga masih disana semua atau udah Eh Keluarga baru tahun ini Pindah ke Jakarta semua Oke Kemarin lalu masih di Bendo Woso Masih di Bendo Woso Aduh Saya ada temen kok ada orang Dia pengharapnya Jadi Di Binali saya kenal banyak Oh Belajar kain di sana Belajar kain di kampung Arab Belajar kain di kampung Arab Oh belanja kain Binali Binali Oh iya Umar Rama di tengah Di tengah Jadi Binali itu Kakek saya dari jalur ibu Itu Nah kalau itu jalurnya kaya tuh Om Iya 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 Tapi kalau orang Arab kan dari ayah jalurnya Iya 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 Makanya kekayaannya tidak menurun ke saya Hahaha Turun ke anak lakinya sih Iya biar hanya Besar kok paling besar lah Iya Binali 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 Dukar Dukar itu Kuda Iya Itu muter-muter waktu itu cuma Berapa lama Berapa puluh menitnya Udah satu tahun kecil Udah pernah ke Bondowoso Udah pernah Mas kecil Nasi cakalan Iya nasi cakalan Nasi cakalan Nasi bungkus Ikan Ikan cakalan Dari Bondowoso Kalau ada Yang muda Mas Kade Kalau yang tua Niko Oh Niko Iya Niko Bondowoso Jalan Besuki Jalan Besuki Kampung pemuka agama memang berarti belum Kayaknya Orang hebat itu Hahaha Di sana kan Kampung Arabnya gede Pecinanya juga gede Iya Cuma bedanya Dan sama-sama nguasai perdagangan kayaknya om ya Iya betul Kalau Arab lebih ke Kayu 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 banyak Kayu bangunan Kain Toko Paling Umar Amar besar Iya Paling besar Paling besar di Bondowoso Umar Amar Iya Secara bisnis juga dari dulu berarti berbeda tapi bersama ya Iya Berbeda tapi bersama ya Cuannya juga berbeda Cuannya berbeda tapi bersama Yang berbeda Keyakinannya Iya Kalau si Opah Niko Perpuluhnya kenceng Iya Bersama Bersama dalam Amalahnya kerjanya Amalahnya Nyedot duitnya itu Nyedot duitnya Hahaha Lah Oh berarti Lahirnya di Mojokertom ya Lahir Mojokertom Adik saya di Bondowoso Nenek Dari Bondowoso Belindungan itu Belindungan Oh belindungan itu Jadi kampung Arab Langsung belindungan Terpisahnya cuma Sama sungai Sungai ya Ya saya punya nenek di sebelah sungai itu rumahnya Sungai Sungai itu dibilangnya gledek Gledek itu pas Amalura Untuk nyebut jembatan Oh iya Bukan sampai masuk jembatan besar ya Iya Belindungan kecilnya Itu juga Belindungan Gede jembatannya Gede Belindungan Dari lahir Mojokertom pindah ke Belindungan Pindah ke Bondowoso Sekolahnya di Bondowoso berarti Om Kenapa Sekolahnya di Bondowoso Bondowoso SD Islam lu Namanya Al-Khairiya Iya di Kampung Arab kan Di Kampung Arab Nah itu kalo 17 Agus Tusan lu kan Lomba-lomba Nah kalo ketemu dengan SDK SD Katolik Itu kita kayak Wah Harus senang Gitu Iya Tarik tambah Main bola Kayak Kayak gitulah Bocah-bocah Lu sampai umur berarti disitu Gue sampai SMP selesai Oh sampai SMP masih SMP selesai Bondowoso Terus gue mulai kesantren Waduh gitu Sampai Ngomong Madura ya Masih Lancar ya Oh Ya udah Bisa bersama tuh Bisa Wih Tess Yang pami bisa 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 Kok gak pernah Besar bersama gak Gak bisa 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 Mulai Nomor 5 Sampai 17 Mas Oh 15 15 Mulai umur 5 Tahun Biasanya pulangnya Lebaran Sudah males Kalau mau ke Jakarta Sudah banyak temen Banyak Pemirin sana Enak Kota kecil Enak Kota mati loh Iya Kota pensiun Jadi kalau orang Maduranya Benda besar kan Benda besar Benda besar Benda besar Tidak kerasa Siang-siangnya gak kerasa Siang-siangnya gak kerasa Gak kerasa Santai Gak ada orang yang Terlalu kerja Kayak orang Muslimnya itu Kerja ya Tapi Maghrib tuh Menjelang Maghrib Jam 5 udah tutup bro Semua toko Tani Aktifitasnya berhenti Karena mereka udah Sholat Najib Terus menikmati malam Bersama keluarga Tidur Udah besok Selesai gak selesai Jam 5 Udah selesai Iya Yang Cainis juga gitu Ya oke Dari Banda Masal Dari Banda Masal Dari Banda Masal Dari Banda Masal Sama ini juga Apa Saya pesantrenya kan Dipandaan Om juga temen Deketnya Katanya Pandaan Jadi Om ya Iya deket sekali Om Moklas Sidik Moklas Sidik Masjid merah Om Masjidnya merah Om Betul Masjid merah Terus Itu Ceng Ho Masjid Ceng Ho Masjid Ceng Ho Ya itu Yang bangun dari mertuanya dia Oh Berarti dia Chinese Muslim Chinese Oh enggak Orang Jombang Oh orang Jombang Tebu Hirang Kakaknya Muldoko Muldoko Oh Muldoko Kediri dia Oh Nyonyam-nyam Sama itu Oke Itu yang kemudian Bikin Ya Brian Dia bilang gini mas Kita ini kan Pekal ya Tiap kali ke gereja Ada cerita Ikutlah Hanya Hanya apa Hanya Kristen yang bisa bawa ke Sorga Itu buat saya tuh Tidak bisa nerima Memangnya di dunia itu Kelompok ini ada Iya 5% Senurun dari dia Akhirnya dia Islamologi sekarang Iya Jadi aku lihat Kibun bokap Sama Omu kelas itu Udah 20 tahun berteman Lebih 30 tahun 30 tahun ya 30 tahun Dari gue kecil tuh Tapi ya namanya Jadi udah ngeliatin besar dengan ngeliat berbeda Tapi bersama itu Iya Jadi udah Iya Lu Nataran datang ke rumah ya Iya Lu Lebaran Dia mesti pulang kampung Jadi kita susah kesananya Pas Dia pulang pandang Selalu merayakan dia Pandang Hmm Oh gitu Kan Kan udah podcast sama dia kemarin Iya Iya Jadi Jadi rencananya tadinya kan Saya tuh tiap Menjelang Natal biasanya Gak hari Natalnya Biar gak ganggu hari Natalnya Menjelang Natal kayak sekarang nih 24 Desember Keliling Ke Panti Jumpu Katolik Tahun lalu Kemudian ke Pendeta Yeri Pendeta Tommy Kemudian sekarang ke Pendeta Brian Nah Tadinya mau podcast berdua Sekalian Ngobrolin tentang Natal Eh gak taunya Memang Brian Anak Apa Biologisnya Tapi saya ternyata Anak nasionalisnya Satu kampung gitu Ternyata Ternyata Ayahnya Bondo Oso Saya kirim ke temen-temen Bondo Oso Dertau Berbaga kan Iya Wih kita sama-sama Bondo Oso Jadi Kalau orang Madura itu Ikatannya kuat banget bro Iya kuat Kan Bondo Oso itu Madura swasta Kita tuh sama-sama Madura swasta Oke Jadi Kuat banget Gue pernah Saya di Monas om Iya Ada orang itu kan Biasanya jual Kopi keliling Starling Starbucks keliling Itu orang Madura Iya Nah Ada satu oknumnya Yang saya ketika kesana Naruk motor Parkir Terus dia nawarin Air minum mineral Saya karena gak haus ya Udah gak Kata saya Terus dia pakai basah Madura Oh Ketemannya Diki kempesin Ban Nanti kempesin aja Bannya Ada oknum yang kalau gak dibeli itu Kesel Akhirnya gitu ya Iya Nah akhirnya karena Saya kan gak kelihatan Wajah Madura kan Arab banget Terus balik badan kan Eh Maksudnya kempesin Tretan Kok sampai mau dikempesin Saudaraku Sesama orang Madura nyebutnya Tretan Tretan TV Saudara sendiri Akhirnya dia kasih air mineral Gratis ke gua Oke Jadi Imajinasi kalau kita tuh saudara itu Bikin kita emang Selesai semua masalah Iya Bonnya kuat gitu ya Iya Apalagi sama orang Madura ya om Iya Oke Banyak jadi orang loh mas Itu juga Menteri Suyudi Iya Dulu kalau gak salah Menteri Kesehatan yuk Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan itu Ada adiknya temennya om itu Sucipto Sucipto Kesehatan kata laut Kasal Oh Menteri Suyudi itu kalau gak salah di daerah Dabasah rumahnya Iya Depannya sekolah katolik itu Iya Nah saya tahu persis sekolah katolik itu om Iya yang itu ada sungai deh Ada sungai Soalnya Iya Soalnya dulu saya main basketnya disana Oh disana Iya Itu Satu-satunya lapangan basket Selain alun-alun punya negara Punya pemerintah Iya Jadi kita main basket Main bola di lapangan basket juga Di depan gereja bro Oke Itu gereja katolik Asli Nah terus Biasanya Setelah selesai itu Ya inilah Kita apa ketemu sama pendetanya Terus ngobrol ngobrol Terus pas pulang Kita bilang Eh jangan percaya Jangan percaya katanya Hahaha Namanya bocah kan Ini gitu Ada perbedaannya mas Iya Kita ke Jakarta tadi baru keliatan Baru gomba Betul Jadi selalu om Tiap ngobrol sama temenku misalnya Priska Priska baru saya itu katolik dari timur Iya Dia cerita Gimana toleransi menurutmu Ya saya gak ngerti ya apa itu toleransi Soalnya selama ini Saya itu bukan diajarkan tentang Apa itu toleransi Tapi menjalani hidup yang toleransi Iya Jadi justru ketika didefinisikan Bingung Karena terlalu luas buat didefinisikan Kayak di kampung-kampung itu udah toleran mereka Iya Udah-udah bagian dari gaya hidup aja Betul Jadi bahkan kata itu tidak perlu di ucapkan lagi Bahkan ini kan tradisi dari ayah om Iya Jadi ayah saya Ini tradisi dari ayah yang saya jaga terus sampai sekarang Ayah itu tiap natal Jadi keliling ke rumah-rumah pendeta Ke rumah-rumah Teman Maupun orang random Non muslim Orang Chinese itu Untuk Kemudian Bukan hanya mengucapkan selamat natal Tapi Memberi hadiah Yes Jadi bawa hadiah Makanya ini sebenarnya Sweaternya Saya bawain buat Brian Mau dong Iya Jadi kita kasih Jadi ini Dan ini om Apa Guru saya itu ngajarin Jadi kalau silatur rahmi dengan orang non muslim Toleransi itu jangan dijadikan bahasa basi doa Betul Betul Jadi bukan hanya makan bersama Iya Atau berbagi hadiah Tapi hatinya itu harus juga bersama Jadi makan itu media untuk menyatukan hati Gak cuman bahasa basi Iya Makanya kalau di Islam itu kan dibilang kata Nabi Berbagilah hadiah sebagai simbol Bersatunya hati saling mencintai Makanya ini Ini om Berbeda Berbeda tapi bersama Saya Ngedesainnya sendiri om Iya Padahal saya tuh Yah Mana bisa Habib ngedesain Gak ada Jadi saya Tapi saya ngedesain sendiri om Terus saya Bawa ini sendiri ke tukang printnya Saya pilih Semuanya sendiri Bahkan ini agak kusut Karena belum disetrika sendiri Iya Iya Jadi spesial kalau tiap Natal Selalu itu Nyari hadiahnya sendiri Iya Kemudian kalau harus bikin Bikin sendiri Ngebungkusnya bungkus sendiri Iya Nah Kemarin udah dikirim semua Termasuk ke Brian I see Tapi selain Sweeter Saya kasih kurma om Ya iya kurma Karena kenapa Karena Saya tahu bahwa non muslim boleh makan kurma Iya betul Dan itu sebagai bentuk ta'aruf gitu Saling mengenal Oh ini makanannya Asik Kalau dulu juga sama pendeta Yeri dikasihnya itu madu Madu ya Dikasih madu Kalau lebaran tapi Barannya lebaran tuh Nah jadi tiap tahun ngikutin tradisi ayah Saya keliling Termasuk hari ini Loh di Bondowoso Brian ya Loh pas mau takbiran gitu ya Itu kita dari ratusan orang Kentrung Main kentrung Iya Jalan gitu Itu udah ada di kota besar Iya Kentrung tuh kayak gendang Tapi kebudayaan gitu Lebih ke Madura Satu sama di jalan Di jalan Iya Apakah kita kumpulin nanti Sebenernya Tidak ada di kembalikan gitu Satu sama di jalan Tidak ada di jalan Staring Madura itu coba di kontak mesin Iya Starling nya Di sini banyak Staring Madura enak Iya Staring Madura Terus apa Tapi kalau Bondowoso Om ya Iya Tapi Lu berapa kali ke Bondowoso bro Pas kecil sih sering loh Berapa lagi Sekarang udah jarang ya Padahal sekarang makin mudah ke Bondowoso Karena kan makin mudah ke Bondowoso Karena turun di Surabaya Naik tol Sampai mendekati Bondowoso Jadi Dari tol Keluar masuk Surabaya Keluar di Mendekati Bondowoso Di daerah keraksana itu Satu setengah jam Setelah itu ke Bondowoso Karena ada arak-arak yang jalannya muter Satu jam Jadi Sampai dua setengah jam doang Kalau dulu Enam sampai tujuh jam bro Iya Karena gak ada tol ya Di arak-arak itu Anda lahir itu Novi Basuki Oh Novi Basuki Oh Siapa dah tau Nanti nge-nge-nge-nge Bahasa Cina ini bebas dari kita Iya Oh di arak-arak itu 10 tahun dia Itu kalau orang mabuk perjalanan pasti muntah di arak-arak Karena muter terus jalan Senang om Iya Saya om ya Biasanya om kalau mau Ngobrol gini Itu kamera Ngobrol dulu baru kamera disiapin Tadi entah kenapa saya bilang ke kameramen Eh siapin dari mobil dong Nanti biar seru kita gak usah dibuat-buat gitu Videonya Eh ternyata beneran dapet surprise Iyoi Pas bokap lagi Buka juga Bondowoso ya Bondowoso Bondowoso itu Bro saking Kotai pensiunnya Sampai dulu gue kalau ditanya orang mana Jember Jember Kenapa? Karena kalau ngomong Bondowoso Bukannya kita gak bangga Tapi orang nanya gak tau Jember tau Jember tau Jember tau Orangnya Bondowoso mana Jadi panjang kan urusannya Hah daripada gak panjang Jember aja kita bilangnya Oh Berarti kemungkinannya itu Sangat kecil Kecil banget tapi tuh kotanya Jember kotanya besar Jember ya Kampung Arab nya kecil Kecil Kampung Arab Kampung Arab itu terbesar Seluruh Indonesia Itu Bondowoso sama Palembang Oh Oke Dan rata-rata Orang Arab Habib di Bondowoso Itu dekat dengan Banyak Keturunan China yang non muslim Di Bondowoso Oke Karena biasanya hubungannya Antara ini bro Karena jual kayu dan jual materialan Perdagangan Perdagangan Dan kaitannya dengan properti Biasanya itu Eh saya mau bangun rumah nih Beli kayunya dong Iya Tapi materialnya belum ada duit nih Hah Lu ngutang dulu deh Di China ini Dia bilang Beda dalam iman Bersama dalam pekerjaan Bersama dalam pekerjaan Dalam pekerjaan Itu Waktu kakak bangun rumahnya Oma itu Iya Jadi Kampung Arab juga belinya Kayu jati Kayu jati Atau kayu kelapa Biasanya juga gitu Orang Chinese non muslim juga gitu Beli material ke mereka Eh tapi kayunya belum ada Ah utang aja ke Y Nyebutnya tuh Y Iya Iya Sama-sama pendatang soalnya kan Di kota kecil itu Iya Sama-sama Sama-sama Gak ada satu kota itu yang Harapnya tuh nguasin separuh loh Hmm Toko baju Paling Toko kain ya Kain itu Binali paling gede Terus toko kelontong Yang besar itu Umar Amar Umar Amar Oke Pojoan toko itu Pojoan Toko itu baru dijual beberapa tahun yang lalu Setelah kakek meninggal lama Kemudian harus dibagi warisnya Iya Akhirnya dibagi Oke Dijual Jauh-jauh kesini Tidak Gak tahunya Tidak Tidak ada waktu Umar Amar Amar main ke papanya Iya Ke condet Om Ke condet Oh di condet Iya di condet Iya di condet Iya Kita nih sama-sama Iya Ini kayak tetep Aja pas pindah Iya Gua di kampung Arabnya Jakarta Condet Iya Om di pecinannya Jakarta Di om Lui Di condet itu ada makanan enak itu Jordan Iya kebuli Jordan Iya Kebuli Jordan Betul enak Rame banget tuh Tapi gimana makan ke sana tuh Hehehe Ganti enak kita makan itu aja Iya Asik Jadi saudara semua sudah di Jakarta mas Saudara sudah di Jakarta semua Dan semua diajarin sama ayah untuk itu Menjaga toleransi Tidak bisa toleransi sekali Jadi kita dengkati Karena jumlahnya paling besar ya Jawa dah Iya betul Jawa udah bisa masuk ke daerah Pecinan kok Iya Pecinan itu isinya ya Bin Ali Umar Amar Pecinan itu isinya kan toko-toko Itu rata-rata orang Arab sama orang Chinese Tionghoa Ada Padang ya om Kayak toko Sahara Busana Nah itu orang Padang Iya Tidak nonjol ya Tapi kan Padang ada Arab-Arabnya bu Tinggal tambahin pasir Padang pasir Hehehe 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 Oke Memang berarti udah Tapi Apa Bro Kalau Gue kan tiap Natal lu jalan-jalan tuh Ke rumah-rumah Pendeta gitu Iya Itu tapi Gak Seheboh kayak Habib kalau mau lebaran ya Iya Kayak lu masih punya jat Masih punya waktu buat nemuin gue tanggal 24 Desember Iya Kalau Kalau gue kan kayak malam lebaran tuh udah Pasti full Udah full ya om Tau sendiri Kalau lebaran tuh Udah hamin sekian kita udah Kayak Bukan gak mau menerima tamu Tapi gak bisa menerima tamu Iya Iya Mungkin ada Tapi kalau tradisi Natal lu Tradisi Natal Kayaknya kalau di kota-kota besar Di Jakarta gini Itu lebih ke malam sebelumnya Jadi tanggal 24 Sama tanggal 25 aja Dan biasanya kumpul-kumpul keluarga aja Tapi balik lagi tergantung budaya Misalnya kayak temen-temen gue yang orang Menado Orang Ambon Yang memang di kota-kota yang mayoritas Kristen itu banyak gitu ya Itu heboh banget Iya Seminggu gitu kan Semua keluarga besar masih ngumpul masih dekat Merayakan itu temen-temen rumah-rumah tuh Udah pohon Natalnya Pohon Natalnya Rumah sama rumah yang mana yang lebih tinggi Yang mana yang lebih gede Iya Masih Natal semua Meriah banget Dan memang karena disitu semuanya kebanyakan Kristen Di daerah-daerahnya temen-temen Kristen Jadi heboh banget gitu Nah mungkin itu Perbandingannya kalau kayak di Jakarta Di Jawa ini kayak Di waktu Idul Fitri gitu ya Iya Rame Rame banget Kalau disana mungkin seperti itu Tapi kalau kita sih Biasanya keluarga aja Gereja teman-teman Gereja Bener Kita mungkin kalau Kristen-Kristen Protestan Lebih dibawa ke gereja kali ya Oh Natalnya lebih dikegerejakan ya Jadi aktivitas gereja tuh Iya Seminggu ngumpulnya Dan itu gak cuman ibadah ya Gak cuman ibadah Macem-macem Ibadahnya pun bukan cuman di hari Natal Nanti hari sebelumnya Terus biasanya selalu tradisi di hari Natal Atau di Minggu Natal itu Berbagi juga Oke Masih ke Apa Anaknya Tim Piatu Iya Itu bagi sini Itu bagi sana Itu Jadi Kemurahan hati Natal lah Itu itu yang gue rasain tahun lalu Jadi tahun lalu tuh gue ngumpulin donasi Untuk kemudian diberikan ke Panti Jompu Katolik Oke Yang didalamnya juga ada muslimnya Orang Jompunya Karena Lagi Covid-19 kan Itu Jadi Jadi kita ke Panti Jompu Katolik Itu ngasih donasi Gue pribadi ngasih hadiah Gue selalu ngasih hadiah Iya Iya Dan menariknya Kalau di Islam itu kan Ngasih hadiah itu untuk menghilangkan praduga Stigma Dan menumbuhkan cinta Termasuk kepada non muslim Nabi itu bahkan pernah menerima hadiah dari Zainab binti Haris Yang dari Yahudi Haibar Yahudi Haibar ini Yahudi yang memerangi Nabi Tapi karena ini tidak memerangi damai Nabi menerima hadiahnya Oke Sayyidina Umar memberikan kesaudaranya yang musrik ketika di Mekah Juga hadiah Jadi boleh saling berbagi hadiah tuh Kalau di Islam Bahkan dalam Satu kitab hadis Islam namanya Kitab Bukhari Ada bab tentang Berbagi hadiah dengan non muslim Bahkan orang yang musrik Yang tidak bertuhan sekalipun Nah Menariknya Ketika Kita berbagi hadiah itu kata Imam Ghazali Jangan sampai Itu Ada keinginan Iya Ada Atau ada Kerendahan Ketika menerima hadiah Wah gua nih harus ikut agamanya Oke Iya bener Atau harus Mentoleransi sebenarnya sesuatu yang tidak seharusnya gua Toleransi Iya Dalam agama orang lain Begitu juga ketika memberi Jangan Dengan ekspektasi Dengan ekspektasi Wah ini Biar ikut agama gua nih Itu diantara adab yang gak pulih Oke Di Islam kalau ngasih hadiah Jangan kemudian Ketika dikasih hadiah misalnya Padahal dia Muslim gitu Akhirnya Saya gak enak nih mau ikut deh ibadahnya Kristen gitu Iya Itu jangan dengan kerendahan itu menerimanya Dan juga Jangan Ketika ngasih Wah Siapa tahu dengan ngasih hadiah nih Nanti dia tertarik kepada Islam Gak harus ngiling Gak harus nyoblos ya Gak harus nyoblos Bener Bener tuh Udah paling bener Gak harus nyoblos Iya Jadi Saya om Suka banget sama Quote-quote nya Brian om Jadi tadi aja pas perjalanan disini Saya buka story nya Itu Ada quote yang bagus banget Dia bilang gini Apa Selamat Natal itu tidak mesti ucapan kata Tapi juga bisa dalam sebuah sikap 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 Kayak memberi hadiah Karena kalau di Islam memberi hadiah kepada non muslim itu Gak ada yang gak bolehin Oke Iya Itu bahkan di Quran surat Muntah Nayat 8 dan 9 tuh Boleh Berbagi hadiah Kepada siapapun termasuk orang yang tidak bertuhan sekalipun Betul Jadi kadang kan Gak mesti kata Iya Betul Ada yang membolehkan kata Kayak gua mengucapkan selamat natal Betul Sesuatu yang boleh Tapi ada yang gak Bisa dengan sikap Sikap Bener Dan itu sebenernya lebih berarti Lebih susah Betul Dan Asal lu tau bro Dulu gua Pas dibawa bokap Iya Kayak ke temen-temen pendeta Atau temen-temen non muslim ketika natal Seinget gua ya Gua gak pernah ngucapin selamat natal Oke Karena udah tadi kata om udah deket banget Kayak apaan sih Kaku banget selamat natal Selamat natal Gue juga Kalau lebaran gak pernah ngucapin ke sesama muslim Selamat lebaran selamat lebaran Yang formal gitu gak pernah Bener Karena udah saking deketnya Bener Bahkan udah bercanda-bercandaannya kayak bercandaan kita gitu Orang nyebutnya bercandaan pinggir jurang Padahal enggak menurut kita itu Bener Bercandaan simbol kedekatan kita kan Nah ini lu dateng jauh-jauh sejem dari sini Ngambil waktu untuk dateng Buat kita kan sangat ngerasa dihargai Iya Lebih daripada lu tulis selamat natal Caps box Seratus kali gitu kan Jauh lebih berarti Betul Dan gua suka yang lu bilang Kadang-kadang kita tuh terlalu terpaku Terutama kalo dalam perspektif toleransi ya Terlalu terpaku apa yang tidak boleh Betul Satu hal yang tidak boleh Iya Ada 99 hal yang boleh dan bisa Iya Tapi kita gak mau Iya betul Bilih aja gak boleh itu Betul Karena banyak yang bisa dilakukan Iya dari seratus Gak boleh satu Fokus ke yang satu Jadi itunya yang akhirnya jadi Jadi Apa Menurut gua akhirnya jadi Mengganggu kehangatannya Betul Aduh Kalau gak dateng Kalau cuma di selamat natal kan Gak bakal ketau Bunuh wosok Betul Gak bisa Ya bisa Pasatasi tuh mas Iya Akhirnya selamatnya Pasatasi tuh Selamat lebaran juga sering gitu Jadi Gua nih ya Nge-share misalnya Kan ada tuh Biasanya Kalau mulut Tak lagi Bisa mengucap Kalau tangan tak bisa lagi berjabat Maka Kita mengucapkan selamat lebaran Itu misalnya lu share ke Gua share ke lu ya Lu share ke bokap Lama-lama tuh balik lagi ke gua tuh kata-kata Karena cuma copy paste Bahasa basi doang Bahkan ada yang mengucapkan selamat lebaran ke gua Namanya di bawah itu belum diubah Misalnya Yanto dan keluarga Padahal dia bukan Yanto nih Jadi basa basi doang Makanya tadi kan Ngasih hadiah itu gak basa basi Bahkan Kalau di Quran Tidak akan sampai kepada keimanan yang tinggi Sebelum kamu memberikan sesuatu dengan penuh cinta Iya Jadi barang itu cuma simbolnya aja Tapi intinya cintanya itu Kalau kita bilangnya Dimana hartamu berada Disitu hatimu berada Nah iya Jadi itu udah ungkapan ekspresi Betul Orang kan bisa bilang gini Kita bisa memberi tanpa mencintai Tapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi Betul Jadi ya itu hati Iya Iya kan Orang seringkali terpakunya itu pada hari bukan hati Ais Iya kan Kayak Hari ibu Padahal seharusnya kan setiap hari adalah hari ibu Bagi orang yang hatinya Dan hati ibunya itu selalu bersatu gitu Sering kan gitu kan Orang itu fokusnya cuma hari Cinta seolah-olah hanya 14 Februari Karena hari valentine Toleransi dengan orang Kristen seolah-olah hanya 25 Desember doang Karena hari natal Toleransi dengan muslim seolah-olah hari lebaran doang Iya Dan Kalau saya Bukan hanya dengan yang berbeda agama Tapi yang berbeda pandangan Misalnya tahun lalu Lebarannya itu kan beda antara saya Yang NU dan Habib Dengan yang Muhammadiyah Muhammadiyah lebih dulu Nah saya itu Gue berkunjung lu Oke Akhirnya gue foto gue share di Instagram Bukan karena gue ngontenin Tapi karena gue pengen ngedukasi orang Iya Bahwa lu berbeda meskipun satu agama Iya Itu harus tetap dibangun toleransinya Kalau enggak bisa konflik meskipun satu agama Bahkan kadang kan toleransi intra agama Lebih susah daripada toleransi antara agama kan Iya Iya Sesama Kristen sesama Muslim biasanya Lebih susah tuh Beda aliran beda gereja Karena kan kalau beda agama ya udah beda Tapi kalau satu agama berbeda itu dituduhnya menista Atau menyesatkan Iya Bener-bener banget Nanti denger-denger 2030 Apa 2030 Kita agak susah ketemu gini 2030 Kenapa? Kalau enggak salah ya belum gue cek Kenapa? Jatohnya katanya satu harinya Oh 2030 satu hari Natal Lebaran Wah itu berarti kita Susah Sama-sama sibuk Sama-sama sibuk Gue salahnya kalau Lebaran kan di Bondoso Jadi seminggu sebelumnya Atau paling telat lima hari sebelumnya Setelah kakek udah gak ada juga tetep Tetep Sebelum jadi Habib Industri Oke Setelah jadi Habib Industri Saur punya acara di TV Hamin satu Baru pulang Oke Kayaknya Saya kena industri ini agak sedikit sesat Hanya Sangat bermanfaat kan kepada Betul Yang non muslim Bisa ngerti juga Iya Akhirnya kan Dampak yang ini Betul Belum ada Tokoh seperti Mas Habib ini menceritakan seperti gini Halo selamat siang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dari Bondoso Saya dari Bondoso Waduh Sekampung Sekampung Waduh Mesti ngomong Madura Iya Tadi udah ngomong Madura Tadi malem sih Wah Saya pasti Madura Ini pasti gak Madura Eh Kayaknya Udah lama tidak dipakai Agak kurang Kayaknya Hanya udah Merantau Dari mana ke mana Jadi udah gak pasti kali Iya Gak pasti Tadi bilang 17 Masih 17 Benih Petobulus 17 kalo pasal Maduranya Petobulus Oh gitu Sama Sama 88 Habib kan udah punya Oh Anak Belum Anak Belum Yang udah punya istri Oh Sama-sama Manak Anak Empat Anak Anak Anjim Oh Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Cucu berbulu Masa ya Saya dateng ke rumahnya Ngomongnya gini Anak-anak Ayo keluar Oma dateng Ya ampun Keluneng-keluneng-keluneng Semua empat mat dateng Yang keluar Anjing-anjing Anjing Anjing Ampun Ini empat tahun dipanyain setiap tahun Gak Jolokannya Udah mah Nih satu anak Nih anak kedua Nih anak ketiga Nih anak ketiga Nih anak empat Waduh Dia kurang apa ya Wah kurang Kurang didoain Hahahaha Mungkin selama ini Kebanyakan didoain pendeta Hahahaha Kalau didoain habis Udah dari dua jalur tuh Dari dua jalur Ulu Belum nikah Kenapa? Belum masih Udah udah nikah Belum punya anak Oh belum punya anak Iya sama saya Cuman saya sering bilang begini Bahwa Tenang aja Apalagi buat Orang Kristen kan Jadi saya sering bilang begini ke istri saya Tenang aja Ada satu perempuan mulia Namanya Mariam Orang Kristen menyebutnya Maria Gak punya suami Tapi Tuhan pengen dia punya anak Jadi dia Ya tapi itu kan suci Ya Maksud saya Maksud saya Saya selalu bilang bahwa Tidak punya anak itu bukan Utamanya ada di kita Tapi di Tuhan kan Yang penting kita Berusaha Setelah itu Berdoa Selesailah Jangan overthinking Yang gimana Gimana Sekarang punya anak banyak banget Di mana-mana kan Habib kan punya anak dimana Iya betul Followers itu Anak Didi Anak Didi Anak ideologis Hahahaha Anak ideologis Betul Kayaknya Joksnya Lebih Lebih Habib tadi udah pikir Waduh ini maminya Brian kok Pikirannya udah Emang gue tabur benih dimana Hahaha Tabur benih kebaikan Iya Enggak 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 Lurus dong Kan semenjak sakit waktu Sakit Sakit Tapi Betul Betul Harus ada refreshingnya Refresinya Tau dia udah balik Tau dari mana Bawa Iya Betul Ya udah Anak-anak dah Mami nggak mungkin Sekecil begitu Ngurusin papi segede gitu Ya udah Secara manusiawi Jujur Enggak kuat 5 hari aja udah kayak Badan Wah kayak gebuk semua Tapi ya Doa Minta Yang di atas Keseberkuatan Hmm Baru bisa Sampai hari ini Cukicu camber awet Iya Eh bukan camber awet Itu karena kekuatan yang dikasih aman Betul Tekad Bulat Usaha Sama berdoa Ya Pelayanan di Kristen Betul Terima waktu Sehat Iya Juga Maupun Sakit Iya Kalau Kalau kita tuh meyakini Puncak kemuliaan Seorang suami Atau istri Ketika mendapatkan Restu Ridho Bahwa suaminya bilang Ah ini emang bini gua nih Atau istrinya bilang Wah ini emang Laki gua nih Iya Artinya Betul-betul Banyak yang waktu kawin Zaman sekarang Ini istri gua Iya Pas udah sakit Kayaknya bukan deh Kita kayaknya gak jodoh deh Belum sakit nih Kita Lagi dikit eh Kita mundur dikit ya Jangan banyak-banyak Dicek aja Baru sebulan Udah gak cocok Cocok Divorce Banyak kan Bener banyak banget Nah Lebih mundur lagi Ya Udah Waktu ada duit Oke Gak ada duit Abang melayang Betul Bahkan Gak cuma divorce kan Akhirnya Tengkar Karena gono gini Karena ini Akhirnya saling benci Iya Jadi yang awalnya Saling cinta Malah saling benci Kan jadi Aneh Ini suka ngomong Waktu Aminnya Masih om Kalo liat Anak-anak Pacaran Pacaran melulu ya Belum Tau kalian Waktu pacaran tau gak Tai kucing rasanya Coklat Tapi kalo udah nikah Coklat Rasanya Tai kucing Terus Iyan kan bisa digituin kan Terus Saya bilang gini Saya godain Sama menua saya Omah Omahnya Brian Mah Tai kucing Pacaran tai kucing rasanya coklat Rasa loh bib Kan bukan Kalo kita kan Secara Logika Cium aja Gak usah Rasa itu kan Berarti dimakan Dicium aja udah bau Ini gak Bukan Dicium itu Harum Malah dimakan Udah gitu Rasanya coklat Iya Bayangin Gimana tuh Betul Maksudnya udah buta lah Iya udah buta Dibikin buta sama kita Tapi kalo sudah Dika kan udah banyak Apalagi 5 tahun pertama kan Bi Iya betul Aku 5 tahun Gini gini Wuuu Kerikilnya banyak Tahun berapa menikah? Gua menikah tahun 2000 Oh engga 2019 Empat tahun 19? 19 Sayang lah juga My brother lu kemana? Ketemu-temu terus Kita Tengah 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 Tengah